Kawan-kawan, kali ini kita akan coba bahas mengenai sejarah singkat perkembangan pecak silat di Banten. Kawan-kawan harus tahu dari mana sejarah daripada pecak silat di Banten ini dan kita akan sampaikan informasinya. Dan jangan lupa kawan-kawan bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Kawan-kawan, kebudayaan pecak silat merupakan seni peladiri yang berakar dari budaya asli bangsa Indonesia. Disinyalir dari abad ke-7 Masehi, silat sudah menyebar ke pelosok Nusantara. Perkembangan dan penyebaran silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum ulama. Seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-15 di Nusantara. Kala itu, pencak silat telah diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di pesantren-pesantren dan juga surau-surau. Budaya sholat dan silat menjadi satu keterikatan erat dalam penyebaran pencak silat. Silat lalu berkembang dari sekedar ilmu beradiri dan seni tari rakyat. Menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah. Di samping itu juga pencak silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Banten yang namanya sangat terkenal untuk ilmu silatnya juga penyebarannya tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Tidak heran banyak nama dari jurus dan gerakan perguruan silat asli Banten. Diambil dari aksara dan bahasa Arab. Degus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Kesenian ini disiptakan pada abad ke-16. Dan pencak silat Banten mulai dikenal seiring dengan berdirinya kerajaan Islam Banten yang didirikan pada abad 15 Masehi. Dengan keraja pertamanya Sultan Hasanuddin. Perkembangan pencak silat pada saat itu tidak terlepas dari dijadikannya silat sebagai alat untuk penggemblengan para prajurit kerajaan. Selat juga sebagai dasar alat pertahanan kerajaan dan masyarakat kumum Banten dalam memerangi kolonialisme para penjajah. Ada saat ini pun Banten masih dikenal dan diakui secara luas dengan pendekar dan jawarannya. Sebutan untuk orang-orang yang mahir dalam ilmu silat. Nah bagaimana tanggapan kawan-kawan tentang sejarah silat di Banten ini? Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Ikuti terus channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe.